Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, menegaskan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi Dodo, bukan lagi kader PDIP. Jokowi tidak lagi sejalan dengan PDI Perjuangan. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto, menyatakan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi Dodo, bukan lagi bagian dari PDIP. Ia menjelaskan Jokowi dan keluarga tidak lagi sejalan dengan praktek politik Partai Banteng itu. Hasto menilai terdapat ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti dilakukan oleh Jokowi Dodo. Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politiknya. Sehingga itulah yang terjadi. Sementara terkait kartu tanda anggota KTA PDIP yang masih dimiliki oleh Presiden ke-7 Jokowi, Sekjen PDIP Hasto mengatakan hal itu bukanlah acuan. Dalam rangka Kerajaan Nasional Rakenas ke-5 PDIP beberapa waktu lalu, Sekjen PDIP Hasto menyampaikan PDIP telah meminta maaf kepada rakyat Indonesia soal pemimpin yang berubah karena ambisi kekuasaan. Hasto pun juga membeberkan DPC PDIP Surakarta telah mengirim surat kepada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang menyatakan keanggotaannya sudah berakhir. Terima kasih telah menonton!